Sahabat info uang, sertifikasi tidak hanya berlaku pada batu mulia dan emas saja, uang pun bisa disertifikasi. Kira-kira faktor apa saja yang dinilai dan berapa biayanya, berikut wawancara saya dengan pihak sertifikasi uang dunia, PMG dan NJC. Mungkin bisa dijelaskan apa itu PMG, NJC, dan NCS, apa singkatan dan untuk apa. Oke, bolehkah kamu jelaskan apa ini, PMG, NJC, dan PS, dan apa singkatan ya Pak? Apa singkatan dan untuk apa saja? Saya jelaskan, PMG, NJC, dan PS, dan apa saja. Oke, so first of all, PMG stands for Paper Money Guarantee, so we authenticate, upgrade, and encapsulate play notes. Oke, yang pertama PMG. PMG itu untuk meng-sertifikasi dan secara authentic NJC. So NJC, that's a similar thing for play notes, I mean for coins, medals, and tokens, and it stands for Domismatic Guarantee Corporation. Oke, NJC itu sama seperti PMG, tapi untuk bagian coin, medal, sama token, dan itu berdiri di NJC Corporation. NJC Corporation, Domestic, Domestic Guarantee Corporation, singkatannya. NCS stands for Domestic Conservation Services, and so this company professionally clean the coins from auditors, or influencers, or all the services of the world. Oke, kalau NCS itu adalah untuk konservasi coin tersebut. Jadi, coin yang kotor itu secara profesional dibersihkan. Jadi, bukan kayak kita bersihin sendiri, tapi usahaan itu membersihkan sendiri. Oke, bisa ditunjukkan contoh luang kertas sama coin yang sudah di PMG. Oke, give the sample. Ini ada keterangannya, ada negara, ada nomor peak, nomor peak itu. Itu dipakai untuk kalau ngeliat populasi di website, kita bisa tahu big nomor sekian, ada berapa jumlahnya di dunia. Oke, so we have the grade on the right, it's 67, and it has EPQ, which stands for Exceptional Paper Quality. Oke, yang ini sebelah sini itu skornya, skor ini ada 6-7, sama ada EPQ, EPQ itu adalah Exceptional Paper Quality, artinya kualitas kertasnya sangat baik sekali, belum di apa-apakan. Ya, so I think EPQ, in short, it means the banknote is original, it has not been physically, chemically, or materially processed. Ya, EPQ itu masih original, kertasnya belum diproses kini ya. Ya, so at the back, we have the certification number at the back, which you can check on our PMG website for the banknotes, for what the banknote should be for this number. So, then you can match the item that you have with our record in the system, to make sure you have the genuine PMG for the banknotes. Ya, di sini ada nomor, nomor ini bisa dimasukin ke dalam website untuk ngecek apakah benar ada barang ini di dalam sistemnya mereka. Oke, oke. Ya, ini mirip sama yang kertas tadi, ada tahun, negara, dan nominalnya berapa, lalu ada ketelangan misalnya, ini, kali yang ini, pattern. Jadi, ini ada pengangannya pattern, sama skor, habis itu ada nomor infos yang bisa ngecek website kayak yang tadi. Ya. 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 Ini hologram yang untuk membuktikan kalau ini asli. Ini hologram yang untuk membuktikan kalau ini asli. Ya, security. Bagaimana cara pemilai yang berhati? Hmm. Pemilai yang... Bagaimana gradingnya? Penilaian VFB yang dilain pada uang, kan ada skor 67, 50, dan seperti itu. Oh, skor-skor ya? Ya. Penilaiannya apa yang dinilai. Apa yang dinilai? Mungkin dari fisik uang, atau lipatan, atau kondisi uangnya yang terlihat. Ya. Ya. Apa yang bisa menurutkan? Apa yang bisa menurutkan? Apa yang pentingnya? Ya. Oh, sepertinya bukan letak. Itu menjadi bayar2. Karena mereka rekom bit. Jadi pasti p dipanggung yang jangan kami lupa untuk tim jumlah itu. Tapi mereka harap panggung yang tinggal nyara, mereka harus bekuat sendiri, atau motivasi dan loot di izak. Jadi kalau misalkan uang ini masih baru, itu dilihat fisiknya. Tapi kalau misalnya yang nilainya lebih tinggi, maksudnya yang mahal punya, itu dia ada centering di tengah atau enggak, ada alatnya juga. Jadi kalau misalkan uang ini, kita bisa menggunakan kira-kira-kira. Kita sudah menarik saja, kita sudah menarik saja. Kita sudah menarik saja yang menarik saja. Kita sudah menarik saja. Bagaimana kamu menunjukkan sistem apa yang kamu menunjukkan? Karena saya bukan grader, tapi kita harus menikmati scale Sheldon. Ini adalah stand-up yang kita menunjukkan. Beberapa poin dan pinos. Dan kita mempunyai mereka di sisi official website. PNG itu ada pakai skala Sheldon. Nah itu bisa dilihat di website. Ada 70 apa, 67 apa gitu. Contohnya ini gue mau lihat. Kalau 70 itu poinnya tuh gak ada apa gitu. Gak ada yang imperfect gitu. Semuanya perfect. Terus 5 kali lebih bagus daripada yang lain. 3 gelernt size. Terus 6كل 9 kali ini ada semuanya. Jadi kalau semakin menurun milainnya. Kondisi uangnya tuh semakin merek nih. Kondisi uangnya. Terus mungkin berapa biaya untuk PMG? Oke. How much the price for KMP and IGTV? It also impact lot different pricing for different item and different market values. But I guess for vintage items, if they are not more than 300 USD in Italia, that would be around 25 USD per coin, and 23 USD per buy notes, etc. Ada beberapa macam harga, tapi secara garis besarnya, kalau untuk vintage itu 25 USD, untuk modern 18 USD ada yang 60 USD. Wang kertas sama wang coin beda. Terima kasih atas waktunya.